Pemain Persipura Jayapura, Ramai Rumah Kik, menghilang dari media sosial usai dikabarkan mangkir dari pemanggilan Timnas U23 Indonesia. Ramai Rumah Kik menghapus semua momen di akun Instagramnya. Tak hanya itu, ia juga mengganti foto profil akun Instagramnya dengan latar belakang hitam. Padahal, sebelum isu ia mangkir dari pemanggilan Timnas U23 Indonesia, aktivitas akun Instagram Ramai Rumah Kik biasa saja. Ada beberapa momen tersaji di media sosialnya itu, termasuk ketika ia sempat berkumpul bersama keluarganya untuk makan malam. Lantas ada apa yang membuat Ramai Rumah Kik seperti menghilang setelah ditimpa kabar miring tersebut. Ramai Rumah Kik menjadi salah satu pemain Timnas U23 Indonesia yang belum juga bergabung ke pemusatan latihan, TC, di Jakarta. Sebelumnya ada Irfan Jaya dan Ricky Kambuwaya yang juga tak menunjukkan batang hidungnya. Akan tetapi, pemain Bali United dan Persib Bandung itu kini dikabarkan sudah bergabung bersama TC Timnas U23 Indonesia. Untuk Ramai Rumah Kik, tidak diketahui kapan ia merapat. Saya tidak tahu, kata asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto kepada bola sport terkait kapan Ramai Rumah Kik bergabung. Ada 29 pemain yang dipanggil pelatih Timnas U23 Indonesia, Sinta Yeong. Enam pemain diantaranya tengah berkarir di luar negeri yakni Elkan Bakngot, Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Sadil Ramdhani. Dua pemain sudah berada di Korea Selatan yakni Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kwateh. Kedua nama itu sebelumnya mengikuti TC Timnas U19 Indonesia di Korea Selatan dan kini sudah usai. Tersisa 21 nama yang berada di Indonesia dan harus kumpul di Jakarta pada tanggal 6 April tahun 2022. Beberapa pemain pun sudah kumpul dan berlatih bersama di bawah arahan Bima Sakti karena seluruh staf pelatih Timnas U23 Indonesia berada di Korea Selatan. Seiring berjalannya waktu, ternyata belum lengkap semua pemain yang bergabung ke TC Timnas U23 Indonesia di Jakarta. Padahal, Timnas U23 Indonesia rencananya akan berangkat ke Korea Selatan pada tanggal 15 April tahun 2022. Di sana, mereka akan berada sampai tanggal 29 April tahun 2022. Setelah itu, skuad Garuda Muda kembali lagi ke Indonesia dan beberapa hari kemudian berangkat ke Vietnam untuk tampil di SEA Games 2021. Jelang keberangkatan, PSSI mengonfirmasi belum hadirnya ramai rumah kik. Lewat Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengatakan bahwa ramai rumah kik tengah sakit. Keterangan dari yang bersangkutan sakit, kata Indra Syafri kepada bolasport.com. Ramai rumah kik pun dikabarkan tidak akan ikut untuk melanjutkan TC ke Korea Selatan. Lantas apakah ia akan menyusul ke negeri ginseng? Indra Syafri tidak tahu. Nanti akan kami tanyakan pelatih apa yang akan dilakukan lagi, kata Indra Syafri. Di SEA Games 2021, timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Vietnam, Timor Leste, Myanmar, dan Filipina.